Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim baik kita mau coba unboxing ya top case SH42 ya di sini mereknya set dia punya cabang dari Cina Amerika Indonesia ya dan di dunia juga ya oke kita beli di Lazada disini harganya bisa kita lihatnya sekitar 649 ya oke 647 Oke ini dusnya setelah kita buka kita pasang inilah penampakan setnya Oke sorry CS Oke di motor supra X ya jadi box set ini kita coba perhatikan ya kurang lebih ukurannya pas atau tidak jadi kini ya persis kita memasang kita bisa lihat dibawahkan bautnya sini ada baut ya ini bawaan dari setnya bawaan dari setnya bawaan dari set-set seperti ini biar ini ada besplat ya oke kita mau buka bagaimana cara bukanya kita simak ya semestinya kita punya kunci dari set ya kunci deset yang ini ada dua satu lagi saya simpen ya posisi terbuka sebenarnya posisi nggak boleh kayak gini terbuka ini bisa diambil tapi kalau posisi begini mengunci baik mengunci ini nggak bisa dibuka ini nggak bisa ditarik baik pengunci ini juga besplat jadi gak bisa dibuka mengunci dengan box dengan besplat dan mengunci ini ya yang handle nah kalau posisinya seperti ini ke atas ini bisa dibuka tuh lihat ya ini pun bisa dibuka nanti kita akan coba buka ini berlaku ya baik pertama posisi kunci seperti ini kalau kita congkel kemudian di sini ini kita tarik ini ada tuas tarik Oke ini akan ngangkat seperti ini ini tuh ada cangkol-cangkol itu kayak gini ya Jadi kalau ini bukanya ini kita lihat ngebukakan karena ini kita canggulnya kita coba ini Oke oke nah saya bukakan jadi itu ada canggulnya disini ada semacam cangkolnya ada iniannya canggulannya kita buka nah seperti ini kurang lebih ya ini ada tali yang buat ininya biar nggak ngeblok sana ada tali kemudian sama kalau nutupnya juga sama seperti ini ya jadi seperti ini enggak ditarik dikit jadi supaya nyangkol disininya ya tarik gini ke atas presenetakan sudah ya sudah ngunci nah kalau masih kayak gini tuh sebaiknya kita ingat kalau gitu bisa kebuka ininya antara box sama besklet ini ya yang ini besklet ini namanya breket-breket besklet box nah kalau gini bisa kebuka begini cara bukanya tarik ke bawah ini ya nggak bisa ditarik ke atas susah masang kameranya nah sambil megang HP sih ini nih jadi gini kalau kita lihat di sini kalau kita narik seperti itu besi di sini tarik ada yang ketarik kita ya gitu ya ya bisa kan ini bisa kita buka sekarang tereng nah jadikan oke oke jadi kita mau lihat ini ya ini dapat bawaan dari besklet dapat bawaan semua dari besklet banyak banget ininya ada 48 ininya baut ini 8 masang ini jangan mengikuti contoh kalau ikuti sesuai kondisi bracket dan lubang yang ada ya jadi masang besklet pun eh sesuaikan dengan lubang yang teman-teman punya jadi nggak bisa harus begini ikutin ini gitu jadi nah ini masangnya harus kokoh ya ini saya pasang 212 disini juga 12 ya jadi saya pasang kok ya jadi kalau dibuka penampakannya seperti ini ini ada tutupnya disini saya punya tutupnya disini ada dikasih ya dari setnya cakep tapi kalau kita pakai bok kita pakai bok kita nggak pakai tutup ya jadi cukup ini aja kalau kita ini bolong aja ya gitu ini boknya sudah kita copot ya jadi cara masangnya gitu ya kalau kita mau pasang lagi pun juga sama ya bisa kita menggunakan ya baik kita akan coba pasang ya pertama kita angkat dulu box setnya Oh sorry saya kameranya soalnya cuman rakam sendiri pertama kita lihat di sini ya ada sangkutan yang ini ya nah disini disini ada batas yang harus kita paskan ya jadi nggak nggak sembarangan kita harus lihat pentokannya sama pentokannya kita pakai rasa disini juga ada kelihatan kok ya udah pas belum nah itu ada dua dua batas disana ya dua batas disana nih ya selama ini Oke kelihatan kalian bersambil kita kita ambil gini sini ada besinya disini kalau kita buka sorry kalau kita buka kita tarik ini akan menarik jadi ada ada besi congkelannya gitu ya Nah oke kalau kita coba pasang set masang kita tarik ini supaya masuk tarik ininya ya jadi pada saat masang Hai kan ini ya kini kita tarik ini tarik masuk sampai bunyi nge-clock kita oke kita coba dulu kita coba dulu tarik atas udah pas kita kunci supaya tidak copot gitu ya itu ini posisi kunci Oke tapi lebih bagus posisi kuncinya yang rapih ya jadi gini sebentar ini masukin dulu oke oke ya kalau gini udah nggak bisa dibuka ininya oke ya kita coba sudah kuat jadi gitu ya itu aja caranya cukup mudah ya yang penting kamu bisa dapatkan set padanya sebenarnya untuk motor supra-x yang kecil ini masih 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 bisa ya jadi jangan takut kamu bisa lihat lebar ini paling tidak sama dengan setang ya setang kalau kita luruskan masih aman posisinya ya jadi kita lebih untung kalau beli box yang agak besar kenapa itu kita lihat ya nesta ini masih aman ya masih sesuai stand lebar stang ya yang penting buat kamu kalau beli box ya pilih sesuai kebutuhan kalau saya disini memang butuh laptop yang besar lebih saya tapi ini bisa dua laptop yang muat banyak banget guys dan bukan lagi kita putar sampai ke arah atas kecongkel kita angkat gini sini ada ini kita tarik ini ngangkat kita buka dikit nah gini ya sangat gini terus nah ini oke ini kebuka nah ini tinggal dibuka ya ops muatnya banyak banget pokoknya ya kita bisa juga bukti ini jalan saya nih masih dalam dia buka bump banget ini belum saya masukin helm ya bisa helm 2 oke gua coba deh ya coba lem2 coba Hai satu ya coba nih helm2 katanya masuk toh coba satu ya masukin sini selipin dikit satu lagi saya cari full face full face banyak banget ini Oke kita coba masuk tidak full face tuh ya kita coba tutup tuh muat ya saya coba lagi buka lihat sini saya punya helm helpes ini full face Terus saya coba tutup Oke saya coba cangkulkan saya dua helm muat betul kata yang kita lihat di YouTube jadi dua helm ini muat di ini ya jadi ini gambarannya kalau kalian nggak punya box set ini ada untungnya jadi ada untungnya masih baru oke oke kita buka lagi ya baik itu saja ya terima kasih sudah menonton ini jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh